Untuk memulai bisnis fashion muslim saat ini jawabannya adalah Oke, di video kali ini kita akan mencoba untuk menjawab Pertanyaan yang seringkali dilontarkan banyak orang Yaitu mengenai memulai bisnis fashion muslim sekarang Apa nggak telat? Oke, kita akan jawab dengan data tentunya Kenapa dengan data? Karena kami mengutip salah satu quotes atau kutipan dari Edward Deming Beliau adalah salah satu tokoh pembaharu Jepang Walaupun bukan orang Jepang Tapi beliau tokoh pembaharu Jepang Silahkan googling sendiri Beliau mengatakan bahwa Without data, you are just another person with an opinion Nah, itu adalah quote yang sangat luar biasa Betapa pentingnya data Alasan lainnya, selain kami memang praktisi di dunia fashion Alhamdulillah sudah 6 tahun, kurang lebih 5 tahun dari 2016 Kami juga sebagai akademisi di dunia ini, di dunia fashion muslim Alhamdulillah di tahun lalu mendapatkan gelar master atau S2 di ekonomi islam Dengan fokus penelitian atau riset di fashion muslim Ya, itu adalah salah satu motivasi atau why, kenapa kita juga sebagai konsultan di bisnis fashion muslim Oke, langsung saja kita akan sajikan kisih-kisih jawabannya Jadi sebelum menjawab pertanyaan di video ini Kami akan memberikan kisih-kisih jawaban Jadi kita akan menjawab bersama-sama atau bareng-bareng Oke, untuk kisih-kisih pertama Ternyata data pertama ini salah satu penelitian dari Pew Research Center Bahwa Islam, agama Islam akan diproyeksikan menjadi agama dengan pengikut terbanyak dunia Mengalahkan Nasrani Itu di beberapa tahun ke depan Sekarang kan nomor satu kan Nasrani Jadi menurut riset ini dengan pertumbuhan atau akselerasi umat Islam dengan banyak Maka dari itu di beberapa tahun mendatang Umat Islam atau agama Islam akan menjadi agama terbesar dunia secara kuantitas Secara kuantitas menjadi nomor satu di dunia Sangat banyak sekali Ini kisih-kisih yang pertama Terus kemudian kisih-kisih yang kedua untuk menjawab pertanyaan Telat apa enggak memulai bisnis fashion sekarang Kisih-kisih yang kedua kita lihat Ternyata ini sourcenya atau referensinya Dari State of Global Islamic Economy Report tahun 2017-2017 Di sini ada data global Islamic economy Atau data ekonomi Islam dunia Di sini ternyata salah satu dari berbagai kategori di ekonomi Islam Atau di bisnis Islam itu modus fashion atau fashion Muslim itu salah satu yang tertinggi Modus Muslim itu adalah salah satu ekonomi atau bisnis Islam yang tertinggi Untuk secara kerutnya atau secara omsetnya Itu luar biasa Ini kisih-kisih yang kedua Kisih-kisih yang ketiga Nah ini sumbernya atau sourcenya yaitu dari IFDC Yaitu Islamic Fashion Design Council Mengenai pertumbuhan fashion halal dunia Ini untuk khusus fashion Karena lembaganya adalah lembaga Islamic Fashion Di sini kita melihat Kerutnya dari tahun 2017-2018 Kerutnya saja Kerutnya itu kurang lebih 7-8% year on year Atau tahun ke tahun Ini sungguh luar biasa Kerutnya luar biasa Kemudian ini untuk yang kisih-kisih yang nomor tiga Dan kisih-kisih yang keempat Atau terakhir Kita melihat dari dalam negeri kita Yaitu data dari Kementerian Perindustrian Ini tahun 2019 Di akhir kabinet yang pertama Presiden Joko yang pertama Bahwa pemerintah berjanji akan mendukung penuh Dengan mendukung penuh fashion muslim Dan juga menjadikan Republik Indonesia Menjadi kiblat fashion muslim dunia Ini luar biasa Jadi pemerintah sudah melihat potensi Bahwa Indonesia dengan jumlah total umat muslim Terbanyak di dunia Kita tahu bahwa penduduk Total penduduk di Indonesia itu ada 270 juta di sensus BPS terakhir Dan ternyata 87% dari 270 juta itu adalah umat Islam Berarti ada sekitar Hampir 230 juta orang Islam di Indonesia Jadi itulah kisih-kisih jawaban dari pertanyaan video ini Apakah telat apa enggak ketika kita memulai bisnis fashion muslim sekarang Ya teman-teman mungkin bisa menyembuhkan sendiri Atau oke kita bantu jawab Jadi dengan kisih-kisih yang ada empat tadi Untuk memulai bisnis fashion muslim di era saat ini atau sekarang Jawabannya adalah tidak telat Sekali lagi untuk memulai bisnis fashion muslim saat ini jawabannya adalah tidak telat Ya oke mungkin kalau di workshop kami Jadi kita lebih memantapkan lagi semangat ini Dalam arti kita tambahkan data-data lagi Dan juga ketika di workshop Para peserta kita sajikan juga Apa yang lagi viral sekarang Apa yang jadi trend sekarang Ya cocoknya jualan apa di bisnis fashion muslim untuk saat ini Dan seterusnya itu kita sajikan lengkap di workshop kami Oke sekian dari kami Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa Karena channel ini masih baru Silahkan subscribe dan juga share Sebanyak mungkin ke teman-teman Anda Atau keluarga Anda Atau kolega-kolega teman-teman Yang ingin memulai bisnis fashion muslim sekarang Apalagi di era pandemi seperti saat ini Oke saya tutup Wallahu'alam bisawab Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati